Pembajakan Pesawat Garuda Wola pada tahun 1981 adalah salah satu peristiwa pembajakan paling dramatis dalam sejarah Indonesia, dan operasi penyelamatannya menjadi kisah heroik dalam dunia militer Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 28 Maret 1981, ketika penerbangan G-206 yang terbang dari Jakarta menuju medan dibajak oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan Komando Jihad. Para pembajak, yang berjumlah lima orang, memaksa pilot untuk mengubah rute penerbangan dan mendaratkan pesawat di Bandara Don Mueyang, Bangkok, Thailand. Para pembajak menuntut pemerintah Indonesia untuk membebaskan sejumlah tahanan politik dan memberikan tebusan sebagai syarat pembebasan penumpang. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pemerintah Indonesia, Thailand, dan para pembajak. Dalam upaya untuk menyelamatkan para sandera, pemerintah Indonesia, dibawah Komando Panglima Abri Jenderal M. Yusuf, mengirim tim khusus dari Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan untuk menjalankan operasi penyelamatan. Pada 31 Maret 1981, Pasukan Kopasanda melancarkan serangan kilat ke dalam pesawat di Bandara Don Mueyang. Dalam operasi yang berlangsung singkat dan intens, Pasukan Kopasanda berhasil melumpuhkan para pembajak dan menyelamatkan seluruh sandera. Meski operasi berlangsung cepat, beberapa pihak mengalami cedera, dan satu anggota Kopasanda gugur dalam aksi heroik tersebut. Operasi penyelamatan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan militer Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia sebagai salah satu operasi antiteror paling sukses di Asia pada masa itu. Setelah peristiwa pembajakan ini, Indonesia semakin memperkuat sistem keamanan penerbangannya dan memperketat pengawasan untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Terima kasih telah menonton!